Intro Percepat vaksinasi, pemerintah kota Semarang menyasar ke tingkat pengurus RT, RW, dan LPMK. Vaksin disambut baik oleh para ketua RT, RW. Pemerintah kota Semarang terus mempercepat program vaksinasi. Selain membuat program vaksin 3 in 1 di seluruh Bukesma Semarang, Dinas Kesehatan kota Semarang juga mengadakan vaksin bagi pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan atau LPMK. Vaksin ini masih dibatasi, yakni hanya untuk ketua, sekretaris, dan pendahara RT, RW, dan LPMK saja. Di Bukesmas, Mijen, kota Semarang, vaksin RT, RW, dan LPMK dibagi 2 tempat vaksinasi, yakni di Bukesmas dan di 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Mijen. 10 kelurahan tersebut dijadwalkan bergantian setiap harinya. Dalam sehari, vaksinasi dibatasi 140 orang, di Bukesmas 50 orang, sementara di kelurahan 90 orang. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Kepala Dinas, bahwasannya mulai tanggal 19 kemarin, kita sudah bisa melayani untuk pengurus RP, RW, kemudian LPMK, tapi sementara untuk RT, RW, baru kita batasi untuk pengurus inti dulu, ketua, sekretaris, dan pendahara. Nah, pelayanan kami lakukan ada luar mobil vaksinasi, kita mendatangi sasaran di kelurahan, kita jadwalkan di 10 kelurahan wilayah Bukesmas Mijen, kemudian juga ada di Bukesmas Mijen sendiri. Di luar kita targetkan minimal 90 orang terlayani, kalau di Bukesmas 50 orang. Jadi, minimal kita 140 orang bisa terlayani dalam satu hari. Ini gimana, Buk? Oh iya, Alhamdulillah, kalau RT, RW ini antusiasisme luar biasa. Mereka sudah hadir, malah rata-rata yang pengurus seksi-seksi di RT juga sudah minta. Tapi sementara belum kami layani, kami layani dulu yang pengurus inti. Vaksin di tingkat RT, RW ini disambut baik para RT, RW setempat. Ini kan sesuai jadwal, hari ini kelurahan Jatisari, jadi kita juga menyesuaikan jadwal, ya tanggapannya terima kasih sudah di, apa namanya ya, diprioritaskan untuk RT, RW dan pengurus karena mobilitas tidak tinggi kan kita bisa memasangkan. Diharapkan dengan menyasar vaksin di tingkat RT, RW dapat mempercepat program pemerintah terkait vaksinasi dan mengurangi penyebaran COVID-19. Al-Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!